Pada saat yang sama, di pegunungan tak berujung di Gua Seribu Gunung, ada sebuah istana terapung. Ini adalah area inti Gua Seribu Gunung. Orang biasa tidak bisa datang ke sini. Karena di tempat inilah tetua tertinggi bertugas. Pada saat ini, tetua tertinggi di istana tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan gila. Di atas sembilan langit, ribuan mil ruang angkasa runtuh, dan bintang-bintang di langit meredup. Seluruh Gua Seribu Gunung berguncang hebat. Apa yang telah terjadi? Semua orang di Gua Seribu Gunung tercengang. Para tetua semua terbang ke langit dan melihat kekejauhan. Leluhur Tua Sageli Heavens lah yang marah. Cangtianya, siapa yang memprovokasi fosil hidup ini? Leluhur Tua Sageli Heavens adalah salah satu tetua tertinggi. Dia begitu kuat hingga telah mencapai alam sage agung. Orang seperti itu sangat menakutkan. Biasanya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan penguasa istana Gua Seribu Gunung pun tidak berani bersikap lancang di depannya. Sekarang dia marah, itu sungguh mengejutkan. Pada saat ini, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia bertanya dengan gugup. Ayah, apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan kultifasimu? Orang ini adalah putra leluhur Tua Sageli Heavens, Ayah Yan Jiusi. Namanya adalah Tetua Yan Mo. Sebuah suara tua datang dari istana, dipenuhi amarah yang tak berujung. Tablet Diok Jiwa Jiwer rusak. Dia telah jatuh. Selidiki masalah ini untuk saya. Saya tidak peduli siapa yang melakukannya, saya ingin menghancurkan jiwa dan semangatnya. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang ada hubungannya dengan dia. Apa? Mendengar ini? Penatua Yan Mo langsung tercengang. Putranya telah terbunuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Matanya langsung berubah merah. Orang-orang di sekitarnya juga berlutut di tanah. Leluhur Tua, harap tenang. Kami akan pergi menyelidiki sekarang. Ikuti aku. Sambil meraung, Yan Mo bergegas keluar bersama anak buahnya. Pada saat berikutnya, semua orang di Gua Seribu Gunung mengetahuinya. Selain itu, orang-orang Gua Seribu Gunung berkumpul dalam kelompok yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke arah Gunung Han. Di Gunung Han. Pada saat ini, kedua Gua Surga dan Ras Kuno semuanya telah pergi. Yang tersisa hanyalah orang-orang dari Gua Seribu Gunung. Pada saat ini, orang-orang ini teramat cemas. Beberapa hari telah berlalu, dan kekuatan Gunung Han telah menjadi sangat dingin. Orang-orang itu seharusnya sudah keluar sejak lama. Mengapa Yan Ji-u dan Sueki masih belum terlihat? Mungkinkah mereka semua sudah meninggal? Itu tidak mungkin. Tetua strategi surgawi menggelengkan kepalanya. Keduanya memiliki senjata Sein King. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan Sein King, setidaknya mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Tidak mungkin dia meninggal di sana. Yang lain juga bingung. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat ke langit. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka bagaikan dewa dan setan. Aura mereka yang kuat menyebabkan gunung salju di bawahnya runtuh. Sungguh tim Sains yang mengerikan. Apakah seseorang akan menyerang tempat ini? Penduduk Gua Seribu Gunung Surga menjadi gila. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Sesaat kemudian, mereka merasakan bahwa orang-orang ini berasal dari Gua Seribu Gunung, yang membuat mereka makin bingung. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? Tian Cedan yang lainnya memimpin dan terbang. Mereka menemukan bahwa yang memimpin tim adalah Yan Mo. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan bertanya, Apa yang terjadi? Kau masih berani bertanya padaku. Tetua Yan Mo meraung marah. Aura di tubuhnya sangat menakutkan saat dia melesat maju. Pupil mata tetua strategi surgawi mengecil. Dia menembakkan sinar cahaya untuk memblokir serangan itu. Pada saat berikutnya, dia terdorong mundur. Orang-orang di sekitarnya juga memuntahkan darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini gila? Tetua strategi surgawi juga geram. Yan Mo, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena ayahmu adalah tetua tertinggi. Saya juga seorang penatua di Gua Seribu Gunung. Hak apa kamu menyerangku? Para Raja Suci lainnya juga bingung. Benar, penatua Yan Mo. Apakah ada kesalahpahaman? Kami tidak pernah menyinggung Anda. Mata Yan Mo merah. Kamu tidak pernah menyinggung perasaanku. Anakku, Yan Jiu, sudah meninggal di sana. Bagaimana Anda melindunginya? Jika kalian tidak dapat menemukan musuh, kalian semua akan mati. Apa? Raja Suci Bumi dan yang lainnya tercengang. Mata tetua strategi surgawi juga menyipit. Keringat dingin langsung mengalir di wajahnya. Meskipun dia sangat marah sebelumnya, jika Yan Jiu benar-benar mati, situasinya tidak baik. Yan Mo bukan satu-satunya yang geram. Leluhur tua surga suci juga geram. Dia adalah seorang santo tertinggi. Bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka saat mereka kembali? Itu tidak mungkin. Yan Jiu memiliki senjata Sein King dan Tanda Rune yang ditinggalkan oleh leluhur tua surga suci. Sekalipun dia bertemu musuh yang kuat, dia seharusnya mampu bertahan hidup. Para Raja Suci lainnya juga bingung. Siapakah yang begitu kuat sehingga mereka berani membunuh Yan Jiu? Penatua strategi surgawi juga berjalan mendekat dan berkata, Yan Mo, kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat kami berada di dalam, kami tiba-tiba menyadari bahwa tanah gunung Han telah menjadi mengerikan. Seolah-olah akan membekukan segalanya lagi, jadi kami mundur. Ketika kami keluar, kami menyadari bahwa Yan Jiu dan Putri Sueki tidak ada di sana, jadi kami menunggu di sini. Kami pikir mereka berdua tertunda karena sesuatu. Kami tidak menyangka Yan Jiu sudah meninggal. Orang-orang di sekitar mereka juga tercengang. Putri Sueki juga tidak ada di sana. Ya Tuhan, Jika Yan Jiu meninggal di sana, leluhur tua lainnya juga akan marah. Bila itu terjadi, bagaimana gua seribu gunung akan berguncang? Mereka tidak berani membayangkan. Yan Mo berkata, Aku tidak peduli alasan apa yang kau punya. Tunggu hukumanmu saat kau kembali. Sekarang, semuanya, ikuti aku ke gunung Han. Dia meraung, dan sekelompok orang suci di belakangnya terbang ke udara. Mereka membentuk formasi yang mengerikan dan menyerbu ke tanah gunung Han. Pada saat yang sama, sekelompok orang tetap tinggal untuk mengawasi penatua strategi surgawi dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Raja Suci Bumi bertanya. Wajah tetua strategi surgawi berubah jelek. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menunggu. Dia harus mengakui bahwa kelompok yang dipimpin Yan Mo kali ini terlalu kuat. Meskipun gunung Han telah menjadi begitu menakutkan, mereka masih menyerbu ke tanah gunung Han. Namun, saat ini, tanah gunung Han sudah tertutup salju. Pencarian tidak mungkin dilakukan. Selain itu, mereka tidak tahu di mana Yan Jiu meninggal. Mereka hanya bisa mencari tanpa tujuan. Begitu saja, lima hari berikutnya berlalu. Yan Mo dan yang lainnya masih belum kembali. Di luar, wajah tetua strategi surgawi dan yang lainnya berubah lebih buruk. Selama hari-hari itu, mereka dengan hati-hati mengingat seluruh kejadian itu dan menyadari bahwa situasi mereka sangat buruk. Yan Jiu telah meninggal. Sebagai tetua yang memimpin kelompok itu, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kelompok yang menjaga mereka dipimpin oleh seorang tetua. Mereka berkata, Tian Che, kali ini kamu benar-benar salah. Apakah kamu tidak tahu identitas Yan Jiu dan Sueki? Anda tidak mengikuti mereka. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskannya saat Anda kembali. Kali ini, Yan Jiu telah meninggal. Ku rasa kau akan dihukum berat. Lagi pula, Putri Sueki belum kembali. Jika dia sudah meninggal, kamu juga akan mati. Wajah tetua strategi surgawi sangat suram. Kaisar Agung, Raja Suci, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi buruk. 4462 Saat malam tiba, angin dan salju terus turun. Kekuatan gunung Han sangat mengerikan. Bahkan bulan pun tidak terlihat di langit. Keadaan di sekelilingnya sangat gelap. Pada saat ini, tetua Tian Che tampaknya telah membuat keputusan. Dia meraung dan tiba-tiba menyerang. Dia menyerang orang yang lebih tua dalam tim dan melemparkannya. Lalu dia meraung, mengapa kalian masih tidak menyerang? Apakah Anda menunggu untuk mati? Raja Suci Bumi dan yang lainnya tercengang pada awalnya. Kemudian, mereka berkata, ayo serang. Kita akan mati jika kita kembali. Sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Ketika Gua Seribu Gunung datang, ada tujuh Raja Suci. Selain Penatua Jin Feng, yang telah meninggal, ada enam yang tersisa. Pada saat ini, mereka berenang menyerang bersama-sama dan sangat kuat. Sialan, beraninya kau menyerang. Apakah kau ingin mengkhianati Gua Seribu Gunung? Yang lebih tua dalam tim itu meraung dengan gila. Tetua Tian Che dan yang lainnya berkata, maaf, kami tidak ingin mati. Kami tidak ingin kembali dan menderita. Biarkan kami pergi dan kami tidak akan membunuhmu. Setelah itu, serangan mereka menjadi lebih mengerikan. Pedang panjang muncul di tangan Tetua Tian Che. Panjangnya puluhan ribu mil. Dengan sekali tebasan pedang, gunung dan sungai hancur berkeping-keping. Raja Suci Bumi meraung marah. Ribuan mil daratan runtuh, membentuk raksasa-raksasa batu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerang dengan gila-gilaan. Enam orang itu menyerang dengan ganas. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Namun, pada akhirnya, dua di antara mereka berhasil ditangkap. Tetua Tian Che, Raja Suci Bumi, dan tiga orang lainnya berhasil melarikan diri. Berengsek. Pemimpin tetua berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan susunan dan mengirimkan transmisi suara. Di gunung Han, Yan Mo mendapat berita tentang susunan itu dan langsung marah. Beraninya mereka kabur. Ria, tangkap mereka. Dia mengirimkan dua tim lagi untuk membunuh jalan keluar dari gunung Han guna mengejar tetua strategi surgawi dan yang lain. Adapun dia, dia terus memimpin orang-orang untuk mencari mereka di gunung Han. Di gunung salju besar. Di sebuah gua kuno, Lin Suan membuka matanya. Detik berikutnya, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Pada saat ini, Sueki juga membuka matanya. Dia sepertinya telah bermimpi sangat lama. Dalam mimpinya, dia dikelilingi oleh matahari dan es. Namun, ketika dia membuka mata dan melihat pemandangan di depannya, dia pun tercengang. Detik berikutnya, dia tertegun dan wajahnya langsung memerah. Lin Suan berdiri dan berkata, saya akan keluar dulu. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar gua dan menghela napas panjang. Bagaimana menurutmu? Apakah dia berhasil? Pada saat ini, terdengar suara lemah. Lin Suan menoleh dan melihat bahwa itu adalah jiwa. Dia ingin marah, tetapi dia menemukan bahwa jiwa itu telah menjadi sangat lemah. kelihatannya akan menghilang setiap saat. Dia mendesah. Dia seharusnya berhasil, kan? Biarkan dia keluar dan biarkan aku melihatnya. Jiwaku sangat gembira. Keinginannya yang terbesar adalah agar suksesi suku sembilan yin dapat diwariskan. Setelah beberapa saat, Sueki keluar. Wajahnya masih memerah. Ketika dia melihat jiwa itu, dia pun tertegun. Jiwa itu bertanya, apakah dia benar-benar memperoleh warisan itu? Sueki menganggup dan berterima kasih padanya. Bagus, surga tidak meninggalkanku. Aku harus terus membawa warisan sembilan yin ke tingkat yang lebih tinggi. Jiwa itu tumbuh makin gelap hingga akhirnya menghilang. Sueki berlutut dan bersujud tiga kali dengan hormat. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan warisan suku sembilan yin. Lin Suan juga membungkuk dalam-dalam. Karena apa yang telah dilakukan jiwa itu, informasi tentang warisan suku sembilan yin telah muncul di benaknya. Artinya, selama dia mau, dia juga bisa mengolah warisan suku sembilan yin. Tentu saja, terlalu berbahaya untuk menggabungkan warisan suku sembilan yin dengan warisan suku sembilan yang Anda. Sueki berdiri dan menatap Lin Suan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi saya pikir kita harus segera pergi. Apakah kamu akan pergi? Sueki bertanya. Matanya dipenuhi kekecewaan. Orang ini sudah melakukan hal seperti itu. Bukankah seharusnya dia mengatakan sesuatu? Lin Suan berkata, saya tidak berencana untuk pergi untuk saat ini. Saya ingin tetap tinggal di Towsan Mountain Paradise. Sueki mengangkat kepalanya dan harapan muncul di matanya. Namun, dia segera bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan membocorkan rahasiamu? Saya telah melihat apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Aku rasa kau tidak akan melakukannya. Lin Suan tersenyum. Wajah Sueki menjadi semakin merah. Dia sungguh tidak akan mengungkapkannya, karena dia sekarang adalah wanitanya. Namun, orang terkutuk ini, mengapa dia tidak menyebutkan masalah ini sama sekali? Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Sueki menganggup dan memperlihatkan ekspresi lembut. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut. Apakah ini masih peri gunung es yang sama? Mereka berdua meninggalkan gunung bersalju itu. Sueki telah memahami warisan suku Sembilan Yin, dan dia menembakkan embun beku hitam, yang menyebabkan munculnya retakan di gunung bersalju. Mereka berdua lalu pergi. Setelah mereka pergi, Lin Suan mengerutkan kening. Ia menemukan bahwa seluruh gunung Han menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia harus segera pergi. Dia menduga bahwa ini terkait dengan Sueki yang memperoleh warisan dari suku Sembilan Yin. Seluruh gunung Han mungkin akan disegel dalam es. Setelah mereka berjalan selama dua hari, mereka tiba-tiba menemukan beberapa orang di depan mereka. Keduanya menjadi waspada, tetapi Sueki terkejut. Dia berkata bahwa itu adalah orang-orang surga. Dia mengeluarkan lencana-nya dan melepaskan hantu gunung seribu. Orang-orang di depan mereka berseru kaget. Itu lencana Towsan Mountain Paradise kami. Sekelompok orang langsung terbang mendekat. Mereka dipimpin oleh tiga raja suci. Ketika mereka melihat Sueki dan Lin Suan, mereka menghela nafas lega. Putri Sueki, hebat sekali tidak terjadi apa-apa padamu. Sueki kembali ke penampilannya yang sedingin es. Dia menganggup dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kalian semua datang ke sini? Para raja suci yang datang ke sini sebelumnya tidak memiliki orang-orang seperti itu. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia belum ingin mengungkapkan identitasnya. Ketiga raja suci berkata, apakah kalian tidak tahu? Tuan Muda Kesembilan Yan meninggal, dan leluhur tua surga suci menunjukkan kekuatannya. Penatua Yan Mo membawa banyak tim orang suci untuk mencarinya. Mendengar ini, pupil mata Sueki mengecil. Apakah mereka sudah tahu? Mungkinkah masalah itu akan segera terungkap? Namun, pada saat ini, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menyuruhnya untuk tenang. Ketika dia menyerang, hanya Sueki yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Adapun segel Santo Agung, segel itu dihancurkan olehnya sebelum sempat muncul. Pihak lainnya pasti tidak tahu tentang hal itu. Jika tidak, mereka tidak akan mencarinya tanpa tujuan. Yan Jiu terbunuh secara tiba-tiba. Siapa yang membunuhnya? Sueki juga menjadi tenang. Dia berkata, Saya juga tidak tahu. Saya juga terjebak selama beberapa hari terakhir, dan butuh usaha keras untuk keluar. Ayo pergi. Ya. Ketiga raja suci memimpin tim mereka dan melindungi Sueki. Mereka segera membawa Sueki dan Lin Suan dan pergi. Ketika mereka keluar, mereka menghela nafas lega. Mereka menemukan bahwa masih ada dua tim di sini. Di mana yang lainnya? Apakah mereka semua kembali? Sueki bertanya. Tetua strategi surgawi dan rekan-rekannya telah melarikan diri. Mereka bahkan melukai anggota Tauusan Mountain Paradise kita. Kami telah mengirim orang untuk memburu mereka. Bagaimana ini terjadi? Sueki terkejut, tapi dia segera mengerti. Karena Yan Jiu telah meninggal, para tetua yang memimpin tim pasti akan dihukum berat. Penatua strategi surgawi dan teman-temannya ingin hidup, jadi mereka memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. 4463 Setelah ini, Sueki dan Lin Suan beristirahat di sini. Selama waktu ini, Sueki mengirimkan suaranya kepadanya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin pergi? Jika Anda pergi sekarang, saya akan menciptakan kesempatan untuk Anda. Anda sebaiknya segera pergi. Sueki cukup khawatir. Bagaimanapun, kakeknya adalah seorang sage agung. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya kepadanya. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Ini karena saya masih mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Saya masih harus membunuh orang. Mata Lin Suan berbinar. Sueki terdiam. Karena dia telah ditekan dan berubah menjadi pelayan pertempuran, teman-temannya pasti mengalami nasib yang sama. Kalau dipikir-pikir, Lin Suan pasti akan bergerak ke gua surga. Kalau dulu itu terjadi, dia pasti langsung menindas atau membunuh orang seperti itu. Namun, Sueki tidak akan menyerangnya sekarang. Bagaimanapun, dia sudah menjadi bawahannya. Dia merasa sangat bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menunggu selama dua hari, Sueki berkata, Penatua Yanmo masih belum kembali. Aku ingin kembali dulu. Saya cukup lelah, dan kami sudah mengantarmu kembali. Setelah beberapa saat, dua tim mengawal mereka berdua kembali ke Tosan Mountain Paradise. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan beberapa tim lain, yang dikirim oleh Black Eyes Ancestor. Leluhur es hitam adalah kakek Sueki, dan dia juga seorang tetua tertinggi. Setelah mengetahui tentang Yanjiu, dia khawatir Sueki akan berada dalam bahaya. Itulah sebabnya dia mengirim orang untuk menjemputnya. Ketika mereka melihat Sueki baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Setelah itu, mereka berdua kembali ke surga seribu gunung dan memulai kultivasi terpencil mereka. Panen Sueki kali ini adalah yang terbesar. Dia telah memperoleh warisan sembilan yin, yang merupakan warisan yang tak tertandingi. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi salah satu dari sedikit ahli yang tak tertandingi di langit berbintang. Lin Suan juga memperoleh panen besar. Di pegunungan bersalju itu, dia telah memperoleh beberapa ratus ramuan roh. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa pedang naga agungnya meningkat. Yang lebih penting, dia juga memperoleh warisan sembilan yin. Oleh karena itu, saat dia menyendiri, Lin Suan telah menjelajah dan meneliti apakah dia harus mengolah warisan sembilan yin. Dia telah menemukan bahwa warisan sembilan yin dan tubuh ilahi sembilan yang adalah dua jenis kultivasi yang sangat berbeda. Tubuh ilahi sembilan yang membutuhkan api tanpa batas, sedangkan warisan sembilan yin membutuhkan es tanpa batas. Lin Suan juga telah mengolah hukum kematian dan hukum matahari, dua hukum yang sepenuhnya berlawanan. Namun, dua jenis tubuh dewa jauh lebih menakutkan daripada dua jenis hukum. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak berkultivasi untuk saat ini. Bagaimanapun, tubuh dewa sembilan yang adalah tubuh yang mengerikan sejak awal. Selama dikultivasikan hingga tahap kesempurnaan agung, itu akan sebanding dengan kaisar agung. Lin Suan masih berusaha keras untuk meningkatkan tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Di sisi lain, Sueki telah sepenuhnya mengkonsolidasikan tubuh sembilan yinnya. Kultivasi selanjutnya akan lebih rumit dan membosankan. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam, jadi dia tidak perlu cemas. Di satu sisi, dia mengirim orang untuk mencari bongkahan es berharga yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia juga berjalan keluar istana dan menatap pagoda di kejauhan dengan mata berbinar. Apa yang dilakukan orang ini? Tentu saja, dia memikirkan Lin Suan. Sueki merasa seperti sedang bermimpi, dan jiwanya tidak jernih. Namun, dia juga tahu bahwa matahari yang dia rasakan dalam mimpinya saat itu mungkin adalah Lin Suan. Oleh karena itu, dia bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak dapat menyelesaikan warisan sembilan yin, namun Lin Suan telah membantunya. Terlebih lagi, Lin Suan lah yang telah membantunya mendetoksifikasi racun yang telah meracuninya. Sebagai cucu dari tetua tertinggi dan seorang jenius teratas di surga, Sueki selalu bertanya-tanya seperti apa wujud suaminya nanti. Dia pastilah seorang ahli yang tak tertandingi, eksistensi unggul yang mampu menyapu bersih segalanya. Dia bahkan belum melihat satupun orang jenius di surga. Menurutnya, hanya orang-orang jenius di Misty Peak yang layak untuknya. Namun, penampilan Lin Suan mengubah pikirannya. Begitu Lin Suan muncul, dia menampilkan formasi susunan yang kuat. Walaupun identitasnya adalah seorang pelayan pertempuran, pencapaiannya dalam formasi adalah sesuatu yang bahkan membuatnya sangat takjub. Kemudian, untuk membantunya menghentikan Raja Bijak, Lin Suan mengambil inisiatif untuk tetap tinggal, mempertaruhkan nyawanya sehingga dia bisa melarikan diri. Sueki sangat tersentuh. Pada akhirnya, dia membantunya mendetoksifikasi racun dan mendapatkan tubuh sembilan yin. Dia telah sepenuhnya memenangkan hatinya. Dalam kehidupan ini, dia telah memutuskan bahwa Lin Suan adalah suaminya. Dia tidak akan pernah memikirkan orang kedua. Namun, dia mendesah. Dia menghela nafas. Dia juga tahu bahwa dengan statusnya, ayah dan kakeknya pasti tidak akan setuju untuk memberitahu siapapun tentang masalah ini. Lebih jauh lagi, Lin Suan mungkin akan menyerang gua surga juga. Mengingat bakat pihak lain, selama dia diberi waktu, dia akan dapat menjadi dewasa dengan sangat cepat. Setelah dia dewasa, akankah dia memulai perang dengannya? Dia tidak tahu sama sekali. Di sisi lain, tetua Yan Mo juga telah kembali. Karena tanah gunung Han telah membeku sepenuhnya, mereka belum menemukan tempat di mana Yan Jiu meninggal. Bahkan, mereka tidak mendapat kabar apapun. Terutama ketika Yan Mo mengetahui bahwa Sueki telah kembali dengan selamat, ekspresinya menjadi semakin buruk. Apakah putranya satu-satunya yang meninggal di sana? Betapa penuh kebencian. Akhirnya, dia bertemu dengan dua orang. Dia merasa mereka sangat mencurigakan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Karena kedua orang ini berasal dari Misty Pig. Kedua jenius puncak berkabut itu langsung pergi, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Adapun Yan Mo, dia kembali ke Tauusan Mountain Paradise bersama orang-orangnya. Leluhur Tua Surga Suci maju untuk bertanya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Leluhur Tua Surga Suci sangat marah. Dia secara pribadi pergi ke Gunung Han dan membunuh untuk masuk. Pada akhirnya, dia kembali tiga hari kemudian. Ekspresinya menjadi lebih dingin. Orang-orang di sekitarnya tidak berani mengatakan apapun. Leluhur Tua Surga Suci telah kembali tanpa menemukan apapun. Gunung Han jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Sueki secara alami tahu bahwa Leluhur Tua Surga Suci sangat kuat, tetapi Gunung Han memiliki warisan sembilan Yin. Meskipun dia telah mendapatkan warisan, aura yang tertinggal bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh seorang suci agung setelah dilepaskan. Kemungkinan besar, tidak seorang pun dapat memasuki tempat itu. Seperti dugaanku, raut wajah Leluhur Tua Surga Suci tampak jelek. Yan mau masuk. Suhu, Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak punya petunjuk sama sekali. Ekspresi Leluhur Tua Surga Suci tampak suram. Ketika Jiwer menggunakan jejak jiwa yang kuberikan padanya, jejak itu langsung tertembus. Saya merasakan jejak cahaya reinkarnasi. Apa, cahaya reinkarnasi? Yan mau tertegun, dan ekspresinya berubah ngeri. Gua surgawi mereka tidak layak mendapatkan cahaya reinkarnasi. Hanya puncak berkabut yang memilikinya. Mungkinkah orang-orang mistipik yang melakukannya? Sialan, akhirnya kami bertemu dua orang dari puncak berkabut, tetapi kami tidak berani bergerak. Kalau tahu, kami pasti sudah menjatuhkan mereka. Omong kosong, apakah kamu tidak tahu seperti apa keberadaan puncak berkabut itu? Jangan bertindak gegabuh. Biarkan adikmu pergi dan memeriksanya. Dia seharusnya bisa menemukan sesuatu dari puncak berkabut. Setidaknya, dia seharusnya bisa menemukan identitas kedua orang yang pergi ke Gunung Han. 4464 Puncak Etiril berada di atas gua surga mereka. Akan tetapi, banyak gua surga mereka juga berada di puncak etiril. Misalnya, ada beberapa dari garis leluhur tua surga suci di puncak etiril. Sebenarnya, bukan hanya dia. Ada juga orang-orang dari garis keturunan Sueki di puncak etiril. Hal yang sama terjadi pada gua-gua surga lainnya. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara surga gua dan puncak etiril sangat dekat. Ada juga orang-orang dari garis keturunan Raja Suci Sing Chen di puncak etiril. Ini mungkin sesuatu yang bahkan Lin Suan tidak tahu. Puncak etiril. Daerah itu dikelilingi oleh pegunungan dan lembah-lembah kosong. Pegunungan itu sangat curam. Ada sebuah gunung di puncak awan dengan aura misterius. Ini adalah puncak etiril, keberadaan mengerikan yang berada di atas gua surga. Faktanya, di dalam hati banyak sekali gua surga, inilah surga budidaya yang sesungguhnya. Namun, puncak etiril sangat ketat dalam merekrut murid. Sebagian besar surga gua adalah para jenius tak tertandingi yang masuk melalui penilaian atau rekomendasi. Hanya beberapa orang jenius dari dunia luar yang masuk secara langsung. Di langit malam, dua sosok terbang lewat dalam sekejap. Mereka terbang langsung menuju puncak etiril. Kedua sosok itu sedang menunggangi labu besar. Mereka secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka melesat melewati kehampaan dan tiba di depan puncak etiril. Awan muncul di depan mereka dan sebuah formasi muncul. Pada saat yang sama, terdengar teriakan keras. Siapa kamu? Beraninya kau memasuki puncak etiril? Suara itu membawa aura seorang raja suci. Kedua sosok itu berhenti. Itu kami. Pria itu mengeluarkan tablet roh etiril pik dan melambaikannya ke depan. Seberkas cahaya melesat melintasi token dan menyerbu ke dalam formasi susunan. Tak lama kemudian, formasi susunan itu terbelah dan orang-orang keluar dari dalam. Itu Tuan Muda Singchen dan Putri Yuehua. Silakan. Singchen menganggup dan mereka berdua terbang masuk. Tuan Muda Singchen, bagaimana perjalananmu ke Gunung Han? Seorang raja suci tersenyum. Setelah mendengar ini, Singchen juga berkata bahwa itu tidak buruk. Sejujurnya, perjalanan ini tidak sia-sia. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Setelah mereka berdua terbang jauh, Yuehua bertanya, Kakak senior, mengapa kamu begitu bahagia? Kami sepertinya tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Menurut saya, Gunung Han ini biasa saja. Tidak sebagus yang dikatakan legenda. Mata Stardust berkedip-kedip. Dia tinggi dan tampan, dan matanya seperti bintang paling terang di langit malam. Dia bertanya, Apa pendapatmu tentang Sueki? Apakah Anda berbicara tentang peri Gunung Es itu? Saya pernah mendengar tentangnya. Dikatakan bahwa dia adalah Saint Elemen Es dan memiliki pencapaian besar dalam formasi. Meskipun dia masih menjadi murid Grotto Heaven dan belum bergabung dengan Ethereal Peak, dia masih menjadi murid Grotto Heaven. Akan tetapi, dia sudah menjadi setengah langkah Raja Suci, dan dengan kekuatan klan Suan Bing, hanya masalah waktu sebelum dia bergabung dengan puncak berkabut. Kakak senior, apakah kamu tertarik padanya? Benar sekali. Mata Stardust bersinar terang. Ketika dia kembali, dia akan segera meminta bantuan leluhur tua itu untuk melamarnya. Yuehua tercengang. Apakah kamu ingin melamar Sueki? Sejujurnya, meskipun dia tidak buruk, ada banyak orang di puncak Ethereal kita yang lebih luar biasa daripadanya. Adik Junior, kamu tidak tahu, tapi aku suka gunung es seperti ini. Stardust tertawa. Baiklah, kau boleh kembali dulu. Aku akan pergi menemui leluhur. Lalu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Yuehua menggelengkan kepalanya pelan. Tampaknya seekor burung pipit lain akan berubah menjadi burung phoenix. Pavilion Presbytery. Suasananya sangat tenang, dan ada banyak jalan setapak di sekitarnya. Disinilah leluhur Pavilion Presbytery berada. Tak seorang pun berani bersikap lancang disini. Pada saat itu, sebuah sosok terbang melintasi langit. Itu Yanmo. Setelah Yanmo memasuki aula, dia berkata, Ayah, aku sudah menemukannya. Kedua orang itu adalah murid puncak berkabut. Pria itu bernama Xingchen, dan wanita itu bernama Yuehua. Mereka adalah para jenius dari klan Bintang dan klan Bulan. Di depan mereka, leluhur tua Pavilion Presbytery membuka matanya. Ki yang mengerikan mekar di matanya. Lalu apakah mereka berdua bertarung? Yanmo menarik nafas dalam-dalam. Itu tampaknya tidak mungkin. Meskipun mereka berdua adalah jenius di puncak etiril, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Fan. Namun, mereka tampaknya tidak mampu mengendalikan cahaya reinkarnasi. Siapa itu? Mata leluhur tua itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Apakah ada orang dari Misty Peak yang masuk? Dia tidak tahu. Dia masih menyelidiki. Pergilah, cari tahu siapa yang membunuh Jiu, R. Sekalipun itu seseorang dari Misty Peak, dia harus memberiku penjelasan. Berikutnya, ada arus bawah. Namun, Lin Suan tidak peduli dengan semua ini. Dia menyendiri, berkultivasi dengan sekuat tenaga. Di depannya, tungku ilahi kekosongan besar dikelilingi oleh api. Itu seperti naga api, berkedip terus-menerus. Api ilahi sembilan matahari. Lin Suan telah memperoleh banyak ramuan spiritual yang berharga di gunung salju besar. Dia sedang menyempurnakannya sekarang. Ketika tungku pil ini rampung, dia dapat mencoba menerobos dan mencapai tahap akhir Holy Venerate. Pada saat itu, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Akhirnya, setengah bulan kemudian, tungku pil selesai dibuat. Melihat pil itu, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Setiap pil sangat bening, dan ada dao besar yang berkedip-kedip di dalamnya. Lin Suan melambaikan tangannya dan mulai memakan pil itu. Ledakan. Tak lama kemudian, kilat memenuhi langit. Seperti kiamat, hal itu kembali menarik perhatian gua seribu gunung. Mungkinkah Sueki akan membuat terobosan lagi? Banyak sekali orang menjadi gugup. Ayah Sueki juga tiba, dan matanya berkedip. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa ini adalah Lin Suan yang sedang melakukan terobosan. Petir menyambar langit dan tak seorang pun berani mendekati tempat ini. Kali ini, kesengsaraan petir berlangsung sangat lama. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Kaisar bela diri yang tak terhitung jumlahnya terpotong-potong. Pemandangan ini mengerikan, seolah-olah 10 ribu naga meraung bersama. Sosok yang diselimuti api muncul di lautan petir. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan sebesar gunung. Ini adalah Lin Suan. Dia mengeluarkan tubuh ilahinya yang kuat. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rantai ilahi dan bertarung dengan petir di langit. Akhirnya, Xiao Chen berhasil menghalau kesengsaraan petir itu. Kemudian, ia duduk bersila di tanah yang hangus dan memulai penempaan terakhir. Auranya tiba-tiba meledak dan dia mencapai tahap akhir Holy Venerate. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dibandingkan sebelumnya. Hebat! Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Orang-orang di luar juga menantikannya. Apakah sudah berakhir? Aku penasaran apakah Putri Sueki berhasil menerobos dan menjadi Raja Bijak. Mereka semua ingin pergi ke sana. Pada saat ini, petir yang telah menghilang berkumpul lagi. Kemudian, kekuatan yang lebih mengerikan turun. Bahkan Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat keaola besar di depannya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kesengsaraan Raja Bijak. Apakah dia akan berhasil? Lin Suan berteriak kaget. Istana di depannya adalah tempat Sueki berada. Sepertinya Sueki benar-benar akan menerobos ke alam Raja Sage. Ayah Sueki dan Raja Bijak lainnya di luar ingin masuk dan memeriksa situasi. Akan tetapi, saat mereka merasakan kesengsaraan Raja Bijak, mereka semua terkejut. Apakah dia akan berhasil sekarang? 4465. Mundur cepat. Orang-orang itu mundur satu demi satu. Bahkan mereka yang berada di dalam rumah besar pun cepat-cepat mundur. Tubuh Lin Suan berkedip-kedip, dan dia tiba di kehampaan yang jauh. Matanya berkedip-kedip saat dia mengamati situasi. Sekejap petir menyambar di hadapannya dan menyambar langit dan bumi. Istana di bawahnya hancur berantakan dan berubah menjadi abu. Seseorang duduk bersila di kehampaan, dan ada es hitam yang melingkari tubuhnya. Tak lama kemudian, Sueki membuka matanya, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Es hitam di sekujur tubuhnya menyebar ke segala arah. Petir yang mendekatinya langsung tersegel oleh es. Ledakan, ledakan, ledakan. Sueki menggunakan tubuh sembilan yinnya, dan es memenuhi langit saat ia bertarung melawan kesengsaraan suci yang mengerikan. Pertempuran ini mengguncang langit dan bumi, dan pada akhirnya, Sueki berhasil melewati kesengsaraan suci. Dia menatap ke langit dan menjerit panjang, lalu awan-awan di sembilan langit dan sepuluh negeri pun runtuh. Aura seorang raja suci terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Hebat. Dia berhasil membuat terobosan. Senyuman muncul di sudut mulut Sueki. Luka-lukanya yang disebabkan oleh kesengsaraan petir sembuh dengan cepat. Ki, R, apa kabar? Setelah petir menghilang, sebuah suara terdengar dari jauh. Pada saat yang sama, aura yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai menyebar ke arah mereka, dan bahkan ada aura seorang santo agung di antara mereka. Itu adalah pena tua tertinggi. Banyak orang berteriak kaget. Salam, tetua es hitam. Mereka memandang lelaki tua berjubah biru itu dan membungkuk kepadanya. Jubah lelaki tua berjubah biru itu berkibar meskipun tidak ada angin, dan matanya bagaikan kilat biru yang dapat melihat menembus segalanya. Dia menatap Sueki, lalu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Dia berhasil mencapai terobosan. Besar, besar, besar. Dia sangat gembira karena cucunya akhirnya mengambil langkah penting. Apakah ini benar? Dia benar-benar membuat terobosan. Keren sekali. Ayah Sueki juga sangat gembira, dan dia mengepalkan tinjunya. Yang lain juga mengucapkan selamat kepada leluhur es hitam satu persatu. Leluhur es hitam, selamat. Bakat putri Sueki terlalu hebat. Dia adalah orang pertama di antara generasi muda yang menjadi Raja Suci. Restasinya di masa depan tidak terbatas, dan dia pasti akan menjadi orang suci agung. Banyak pujian terdengar, dan leluhur es hitam tertawa terbahak-bahak. Terobosan Sueki merupakan hal yang luar biasa bagi Tauusan Mountain Paradise, dan mereka mengundang semua orang ke sebuah perjamuan. Tak lama kemudian, orang-orang ini mulai bergerak. Di sisi lain, Yan Mo berjalan mendekat dan menggertakkan giginya. Ayah, Sueki telah menerobos ke alam Raja Suci. Berengsek. Yang lainnya semua sangat gembira, tetapi ekspresi mereka sangatlah buruk. Karena putranya, Yan Jiu, telah terjatuh. Sejujurnya, dia berharap Sueki mati. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Sueki tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Dia bahkan telah berhasil menjadi Saint King. Terlebih lagi, dia ingin mengundang dunia ke sebuah jamuan makan. Saya pikir dia ingin pamer ke dunia. Semakin banyak dia berbicara, semakin marah dia jadinya. Kata leluhur surga suci. Dia baru saja menjadi Raja Suci, jadi dia tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Selama monster tua es hitam tidak menerobos, kita tetap akan seimbang. Yan Mo mengangguk. Dia tentu tahu. Generasi muda mewakili harapan masa depan. Akan tetapi, yang lebih penting, meski mereka berdua berasal dari Gua Surga Seribu Gunung, kekuatan yang mereka wakili berbeda. Gua Surga Seribu Gunung memiliki total tiga orang bijak agung. Salah satu dari mereka tertidur lelap. Satu-satunya yang aktif adalah ayahnya, Holy Heaven Grand Sage, dan Black Ice Grand Sage. Keduanya mewakili dua kekuatan yang berbeda, jadi mereka tentu saja bersaing satu sama lain. Sebelumnya, Yan Jiu telah mengejar Sueki. Jika dia berhasil, maka mereka mungkin bisa bekerja sama. Akan tetapi, sekarang kemungkinan seperti itu tidak ada lagi. Sueki menerima banyak sekali pesan ucapan selamat, namun dia mengabaikan semuanya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Banyak dari generasi muda jenius yang datang. Banyak dari mereka yang tampan, dan beberapa dari mereka yang riang. Namun, Sueki sama sekali tidak mempedulikannya. Dia melihat sekeliling, seolah sedang mencari seseorang. Ketika dia melihat Lin Suan berjalan keluar dari awan, senyum muncul di wajahnya. Senyumnya begitu indah hingga dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Semua orang tercengang saat melihatnya. Ketika yang lain melihatnya, mereka semua menatap Lin Suan dan menggertakkan gigi. Sueki memang berkata, Tetua, rekan-rekan murid, saya baru saja menerobos, dan saya ingin mengkonsolidasikannya. Baiklah, Sueki, sebaiknya kau istirahat dulu. Saat jamuan dimulai, kami akan mengucapkan selamat padamu dengan baik. Para tetua semuanya pergi bersama para juniornya. Sueki mengumpulkan bawahannya dan berkata, Bangunkan rumah baru untukku. Aku akan pergi ke tempat lain untuk tinggal sementara. Dia pergi bersama Lin Suan. Berita bahwa Sueki berhasil menerobos dan menjadi Raja Suci menyebar dari Tauusan Mountain Paradise. Ketika orang-orang dari surga dan klan kuno lainnya mengetahui hal itu, mereka semua terkejut. Mereka semua menerima undangan, dan mereka semua berangkat. Masyarakat mistipik pun mengetahui hal itu dan mereka pun mengirimkan tim untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian, hari perjamuan pun tiba. Surga Gunung Seribu menjadi sangat hidup, dan semua murid muda tersenyum lebar. Sueki adalah bintang dalam perjamuan ini, dan yang perlu mereka lakukan adalah menarik perhatiannya. Mereka telah mendengar dari orang tua mereka bahwa Yan Jiu telah meninggal. Kalau begitu, mereka bisa pergi dan mengejar Sueki. Di masa lalu, karena keberadaan Yan Jiu, banyak orang ingin mendapatkan perhatian Sueki. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Namun sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Jika dia bisa menikah dengan Sueki, dia tidak perlu khawatir lagi. Jika mereka bisa menikahi Sueki, keluarga mereka dan keluarga mereka sendiri semuanya akan melambung. Mereka telah tiba di Green Hill Paradise. Terdengar suara keras dari luar, dan sebuah tim diundang masuk. Itu adalah orang-orang Green Hill Paradise. Banyak sekali orang yang menoleh untuk melihat dan mereka semua berteriak kaget. Semua orang di Green Hill Paradise tampak tampan dan bakperi. Banyak orang berteriak kaget. Banyak orang yang matanya memerah. Mereka tidak bisa mendapatkan putri Sueki, tetapi jika mereka bisa menikahi peri dari Green Hill Paradise, itu juga akan bagus. Selanjutnya, orang-orang dari Haoran Paradise, White Cloud Paradise, dan Flying Feather Paradise semuanya tiba. Yang terakhir tiba adalah orang-orang dari Purple Spirit Paradise. Banyak orang terkejut bahwa Tuan Muda Lingtian juga datang. Banyak orang berbisik-bisik. Bukankah orang ini mengatakan bahwa dia terluka parah dan diracuni? Bagaimana dia pulih? Kakeknya adalah seorang tetua tertinggi, seorang santo agung. Dia pasti telah membantunya secara pribadi untuk mengeluarkan racun dan menyembuhkan luka-lukanya. Orang-orang di Purple Spirit Paradise memiliki ekspresi dingin dan mata mereka dingin. Sejujurnya, dia sangat marah. Dia dipukuli oleh orang misterius tanpa alasan, dan dia terluka parah. Dia bahkan diracuni. Sesungguhnya, sang santo agunglah yang menyelamatkannya. Akan tetapi, hal ini juga menyebabkan kultivasinya dan kekuatannya menurun. Bagaimanapun, fondasinya terluka, dan jiwanya terluka. Sekarang, dia telah jatuh ke puncak alam yang mulia santo, dan dia bukan lagi seorang raja santo setengah langkah. Hal ini membuatnya menggertakkan giginya. Terutama ketika dia mendengar bahwa Sueki berhasil menerobos menjadi raja suci, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. 4.466 Dia seharusnya menjadi orang pertama yang berhasil menerobos. Namun sekarang, kejayaan itu telah jatuh ke tangan orang lain. Namun untung saja, itu Sueki. Jika dia bisa menikahi Sueki, semuanya akan sempurna. Selain orang-orang dari lima gua surga, ada juga puluhan ras kuno dan ahli lainnya. Dapat dikatakan bahwa gua seribu gunung sangatlah ramai. Para tetua dan orang-orang jenius dari gua seribu gunung juga datang dan pergi untuk menyambut para tamu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kaki gunung, menyambut puncak etiril. Begitu suara itu keluar, orang-orang dalam gua itu terdiam. Banyak orang menoleh untuk melihat. Bahkan puncak etiril ada di sini. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Gua seribu gunung sebenarnya sangat berpengaruh. Para tetua dan pakar dari gua surga lainnya juga terkejut. Orang-orang dari gua seribu gunung tersenyum. Hebat! Mereka tidak menyangka orang-orang dari puncak etiril akan datang. Beberapa tetua inti juga mulai bergerak dan pergi menyambut mereka. Puncak etiril adalah eksistensi di atas mereka. Tidak ada yang berani ceroboh. Penduduk gua-gua surga lainnya pun sangat hormat dan taat beragama. Dari kejauhan, jembatan Giyok Putih tampak, menghubungkan langit dan bumi. Dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalamnya. Ada beberapa sosok di jembatan. Sosok di depan adalah seorang pria parubaya. Dia tinggi dan mengenakan baju besi yang bersinar dengan cahaya dingin. Auranya sungguh mengejutkan. Itu dia, Dugu Jue. Banyak tetua dari gua surga menyipitkan mata mereka. Mereka tidak menyangka orang seperti itu akan datang ke sini. Beberapa anak muda tidak tahu siapa orang ini. Mereka hanya tahu bahwa auranya sangat mengerikan. Mereka bertanya, Penatua, apakah orang ini sakti? Para tetua berkata, beraninya kebersikap kasar kepada tetua Dugu. Saint King Dugu adalah Saint King tahap akhir. Ia juga merupakan tetua dari puncak etiril dan memiliki status yang luar biasa. Dia bukan seseorang yang bisa diajak bicara. Apakah Anda mendengarnya? Para murid begitu takut sehingga kulit kepala mereka mati rasa. Seberapa mengerikankah tetua puncak etiril? Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih bingung. Mengapa orang seperti itu datang ke gua seribu gunung? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Bahkan para tetua gua seribu gunung pun tercengang. Mereka awalnya mengira akan mengirim beberapa murid muda. Namun sekarang, seorang tetua yang begitu kuat telah datang secara pribadi. Untuk sesaat, mereka semua tercengang. Ekspresi Ayah Sueki, tetua Suan Hai, berubah drastis. Karena orang penting seperti itu telah datang, dia harus memberitahu tetua tertinggi sesegera mungkin. Dia diam-diam mentransmisikan suaranya. Namun, begitu dia bergerak, dua orang kuat muncul dari jauh. Salam, Patriark. Penduduk gua seribu gunung surga terus melakukan ibadah. Orang-orang dari gua surga lainnya turut menundukkan kepala dan memberi salam kepada kedua orang bijak agung itu. Banyak sekali orang yang menatapnya. Apakah ini sang bijak agung? Itu sungguh mengerikan. Itu adalah leluhur surga suci dan leluhur es hitam. Keduanya melihat ke depan saat mereka tiba. Mereka mendarat di atas awan dan tersenyum. Mereka tidak menyangka rekan Dawis Dugu dari puncak etirial akan datang sendiri. Sungguh tidak sopan. Kedua senior itu terlalu sopan. Dugu Jue berkata dengan acuh tak acuh sambil menangkupkan tinjunya. Rekan Dawis Dugu, silakan. Kedua tetua agung akan memimpin jalannya secara pribadi. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Meski Dugu Jue kuat, dia hanyalah Sein King tahap akhir. Namun, kedua orang bijak agung memperlakukannya dengan penuh hormat. Bahkan, mereka memperlakukannya sebagai orang yang setara. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, ini juga menunjukkan betapa luar biasanya etirial pik. Mungkin seluruhnya berada di atas gua surga. Dua orang senior, silakan. Dugu Jue tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, mereka adalah dua fosil hidup, dua orang bijak agung. Mereka bertiga berjalan maju bersama-sama. Orang-orang di sekitarnya mundur dan memberi jalan bagi mereka. Ada juga beberapa tokoh yang mengikuti di belakang Dugu Jue. Sing Chen dan Yue Hua ada di antara mereka. Kelompok itu diundang ke tempat yang paling terhormat dan duduk. Setelah itu, kedua tetua tertinggi juga duduk. Semua sudah duduk. Yang lainnya juga duduk. Pada saat ini, seekor burung bangomah kota merah terbang di kejauhan, dengan dua sosok berdiri di atasnya. Itu adalah peri Sueki. Dia ada di sini. Sambil berteriak kaget, banyak sekali orang yang mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Mata para murid muda itu langsung berbinar. Dia sangat cantik. Dia bagaikan peri dari surga ke-9. Sueki berpakaian sangat rapi hari ini. Jubah saljunya yang indah membuatnya tampak lebih anggun. Dia tampak seperti ratu es. Begitu dia muncul, dia menarik banyak tatapan mata dan banyak seruan. Burung bango itu terbang dan berputar-putar di udara. Lalu, ia mendarat. Sueki berjalan turun, Lin Suan juga mendarat di belakangnya. Lin Suan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang yang datang kali ini lebih kuat daripada orang-orang yang berkumpul di gunung Han. Dia juga menemukan bahwa ke-6 gua surga semuanya ada di sini. Terutama ketika dia merasakan dua sosok tua duduk di paling depan, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Aura seorang bijak agung. Mereka adalah orang bijak agung yang sesungguhnya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan dari surga gua. Itu jauh lebih kuat daripada kota suci. Bahkan ada orang bijak agung di sini. Dan ada lebih dari satu. Siapa orang ini? Saat dia melihat Dugu Jue, dia pun tercengang. Dugu Jue hanyalah seorang Saint Venerable tingkat akhir. Namun, ia mampu duduk di level yang sama dengan seorang Gritsage. Hal ini mengejutkannya. Namun, ketika dia melihat Xingchen dan Yuehua duduk di samping Dugu Jue, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pernah melihat dua orang ini sebelumnya. Mereka berasal dari Misty Pick. Dia menduga bahwa pria parubaya yang duduk di depan juga seorang ahli dari Misty Pick. Tampaknya status Misty Pick sangatlah penting. Mata Xingchen berbinar saat menatap Sue Qi. Senyum mengembang di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkan dari orang yang disukainya. Dia bahkan lebih cantik dari yang dibayangkannya. Namun, ketika dia melihat Lin Suan, dia mengerutkan alisnya. Jika dia menikah dengan Sue Qi, pelayan perang ini tidak perlu ada lagi. Banyak tatapan mata orang-orang juga tertuju pada Lin Suan. Bahkan ada beberapa orang jenius yang merasa iri padanya. Mereka berharap bisa berubah menjadi pelayan perang dan tinggal di sisi Sue Qi. Qi, R, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah tetua dugu dari Puncak Berkabut. Dia datang ke sini khusus untuk pertemuan ini. Kau harus berterima kasih padanya dengan pantas. Suan Hai berdiri dan menatap putrinya sambil tersenyum. Sue Qi juga terkejut. Apakah tetua dugu dari Puncak Berkabut datang ke sini secara pribadi? Apakah dia datang ke sini untuk mengambil murid? Junior Sue Qi menyapa pena tua dugu. Anda terlalu sopan. Keponakan saya, Sue Qi, memiliki bakat yang hebat. Hanya masalah waktu sebelum dia bergabung dengan Misty Pig. Sue Qi juga tersenyum saat dia berterima kasih kepada tetua dugu atas pujiannya. Dia selalu ingin bergabung dengan Misty Pig. Orang-orang lainnya juga menjadi gempar. Mereka semua menduga bahwa Dugu Jue datang ke sini untuk mengambil murid. Orang-orang ini adalah para jenius luar biasa dari Misty Pig. Suan Hai menunjuk ke arah Xingchen dan yang lainnya. 4.467 Sue Qi juga membungkuk sedikit untuk menyapa semua orang. Saudari Sue Qi, Anda terlalu sopan. Kita akan berada di pihak yang sama di masa depan, kata Yuehua sambil tersenyum. Setelah itu, Sue Qi bertemu dengan para tetua surga lainnya dan para ahli raskuno. Dia duduk. Perjamuan dimulai, dan sangat meriah. Banyak orang datang untuk memberi selamat kepada Sue Qi. Hanya hadiah-hadiah yang diterima linsuan untuknya saja sudah menumpuk menjadi gunung. Selama jamuan makan, terjadi pula beberapa perkelahian. Lagi pula, semua orang adalah ahli, dan mereka suka menonton pertarungan. Beberapa jenius dari surga dan raskuno mulai bertarung. Pertarungan berhenti di situ, tetapi masih sangat seru dan menegangkan. Segala jenis tawa besar muncul di antara langit dan bumi. Menarik, bahkan aku ingin bertarung. Aku penasaran siapa yang ingin bertukar jurus denganku. Pada saat ini, sebuah sosok berdiri dari sisi mistipik. Dia adalah seorang pria berambut pendek. Dia mengenakan baju besi biru dan membawa pedang di punggungnya. Kultifasinya hanya pada setengah langkah alam Raja Suci, tetapi dia mampu bergabung dengan puncak berkabut. Hanya ada satu penjelasan, dia adalah keturunan salah satu tetua puncak berkabut. Mo Fan berjalan keluar dan melihat orang-orang dari surga dan raskuno lainnya. Ada apa? Tidak ada yang berani bertarung. Suasana perjamuan menjadi hening sejenak. Mo Fan mencibir dingin. Bukankah kalian semua berpikir bahwa kalian adalah orang jenius? Mengapa kalian bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku? Anda sungguh mengecewakan. Anda ingin bergabung dengan mistipik. Saya khawatir anda tidak punya kesempatan. Sungguh orang yang sombong. Ketika orang-orang dari enam langit agung mendengar ini, mereka mengerutkan kening. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi buruk. Bukannya kami tidak mau bertarung, tapi kalau kami melukai kalian, kami akan berakhir dalam keadaan sengsara. Kata-kata ini persis apa yang dipikirkan semua orang. Bukan karena mereka tidak bisa mengalahkannya, tetapi karena dia berasal dari puncak berkabut, dan tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Ketika Mo Fan mendengar ini, dia tersenyum. Jadi, inilah yang kamu khawatirkan. Aku dapat memberitahumu bahwa kamu tidak perlu khawatir. Siapa yang dapat mengalahkanku, atau bahkan melukai saya, saya akan memberimu hadiah yang besar. Sekalipun aku terluka, aku tidak akan menyalahkanmu. Semua orang bisa mendengar apa yang saya katakan. Apakah Anda masih perlu khawatir? Kalau begitu saya tantang Anda. Sosok berdiri. Sosok itu adalah Meng Hao dari surga Haoran. Setelah Meng Hao keluar, dia berkata, Permisi. Hukum alam yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Telapak tangannya membentuk segel alam dan mendorong ke depan. Ini adalah teknik terhebat dari Fast Broto Heaven. Meng Hao ini juga seorang jenius ulung, dan serangannya benar-benar mengerikan. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di bawah Saint King yang dapat melakukan apapun padanya, bukan? Mo Fan tertawa hampa. Keajaiban Haoran, ya. Dia mencabut pedang di punggungnya. Api ungu membubung dari pedang itu saat menebas dengan aura yang tak tertandingi. Pedang setan api ungu. Pedang itu menebas ke bawah dan bertabrakan dengan segel Haoran. Keduanya mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Tebasan ini benar-benar membuat Meng Hao terlempar mundur. Orang ini sangat kuat, dia memang dari puncak etiril. Kerumunan menyadari bahwa meskipun Mo Fan sombong, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Mo Fan tertawa hampa setelah dia berhasil, lalu menyerang maju sekali lagi. Pedang panjang di tangannya terus berjatuhan bagaikan kilat, menyelimuti dunia. Meng Hao terus mundur, tetapi dia tidak gugup sama sekali. Tiba-tiba, segel Haoran yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Totalnya ada dua belas, dan mereka menutupi langit dan bumi, langsung menyelimuti lawannya. Ini adalah semacam teknik pamungkas. Ternyata dia tidak benar-benar kalah sebelumnya. Dia hanya mundur untuk maju, mencari celah. Akhirnya, dia menemukan kesempatan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan dahsyat itu, Mo Fan terkena dan terlempar. Wajahnya pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bahkan ada beberapa retakan di tubuhnya. Dia terluka. Banyak orang terkejut. Meng Hao melangkah maju. Kamu telah kalah dalam pertempuran ini. Mata Mo Fan langsung memerah. Sialan, kau berani menyakitiku. Pergilah ke neraka. Dia meraung dengan marah, dan pedang panjang di tangannya langsung mengeluarkan cahaya yang tak tertandingi. Raungan meledak dari pedangnya, lalu berubah menjadi hantu dan menebas ke depan. Ledakan. Kekuatan tebasan ini melampaui segalanya. Bahkan membawa aura Saint King. Tidak bagus, ini adalah senjata seorang raja suci dan telah disegel sebelumnya. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan pupil mata Meng Hao mengerut. Dia sekali lagi menggunakan segel haoran untuk memblokir serangan itu. Akan tetapi, dia masih terlambat selangkah. Dalam sekejap, dia terpental dan sebuah retakan muncul di tubuhnya. Salah satu lengannya langsung terputus. Meng Hao terluka. Penduduk gua haoran merasa gelisah. Yang lain juga berseru. Pertarungan harus berakhir. Mereka tidak menyangka Mo Fan akan menggunakan senjata Saint King. Itu adalah kemenangan yang tidak adil. Semua orang mendesah. Sejujurnya, dengan status Meng Hao, dia secara alami dapat mengeluarkan senjata raja suci. Akan tetapi, karena itu adalah pertarungan, mereka tidak akan bergantung pada kekuatan luar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Mo Fan tidak berhenti. Matanya merah. Karena kau berani menyakitiku, pergilah ke neraka. Pedang di tangannya menebas lagi. Sial, apakah orang ini gila? Apakah dia ingin membunuhku? Ini bukanlah akhir pertempuran. Sebelumnya ia pernah berkata dengan manis bahwa ia tidak peduli dengan cedera atau kekalahan, tetapi kini lawannya telah sedikit menyakitinya. Dia benar-benar ingin membunuh lawannya. Wajah Meng Hao juga dingin. Sejujurnya, dia juga marah. Apakah dia pikir dia tidak memiliki senjata Saint King? Lengannya yang terputus sembuh, dan aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Dia siap menyerang. Namun, pada saat itu, tetua Gua Haoran berdiri. Baiklah, Meng Hao telah kalah dalam pertempuran ini. Lebih tua. Meng Hao tidak yakin. Namun, tetua Gua Haoran berkata, Meng Hao, kamu terluka. Kamu telah kalah dalam pertempuran ini. Ya, saya mengerti. Meng Hao berjalan kembali dengan enggan. Mo Fan mendengus dingin. Untungnya, kamu tidak terluka. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Siapa lagi yang ingin berdiri bersamaku? Orang-orang di sekitarnya tidak mengatakan apa-apa. Orang ini benar-benar gila. Dia tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya. Terlebih lagi, statusnya sangat tinggi. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Siapa yang mau bertarung dengan orang seperti itu? Benar-benar sekelompok sampah. Mo Fan tertawa dingin. Di depannya, Stardust sedikit mengernyit. Mo Fan, kembalilah. Sejujurnya, dia juga merasa bahwa Mo Fan agak memalukan. Baiklah, kali ini aku akan mengampuni mereka. Mo Fan berjalan kembali. Untuk sesaat, suasananya agak canggung. Dugu Jue berkata sambil tersenyum, hari ini, kami datang ke sini bukan hanya untuk memberi selamat kepada Sueki, tetapi juga untuk masalah lain. Oh, masalah lain. Apa itu? Kedua tetua agung itu kebingungan. Yang lainnya juga terkejut. Dugu Jue berkata sambil tersenyum. Anak-anak Sueki seharusnya sudah cukup umur untuk menikah. Dugu Jue bertanya-tanya apakah dia memiliki suami yang baik. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Apa maksudnya? Bahkan Sueki mengerutkan alisnya. 4468. Dugu Jue melanjutkan sambil tersenyum. Ini adalah Sing Chen, seorang jenius dari puncak etiril. Dia telah mencapai alam Raja Suci. Senior Black Eyes, apa pendapatmu? Leluhur es hitam juga terkejut. Apa maksud Daois Dugu? Kata Dugu Jue. Kali ini, saya datang ke sini untuk melamar. Melamar. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Mereka yang berada di gua seribu gunung tercengang. Mereka yang berada di gua lainnya juga tercengang. Tampaknya mereka datang ke sini untuk melamar Sing Chen. Astaga. Keputus asaan memenuhi mata mereka. Masalah Yan Jiu telah memberi mereka harapan. Lagi pula, mereka bisa mengejar Sueki. Namun sekarang, Ethereal Pig telah mengusulkan pernikahan. Siapa yang berani menentangnya? Benar saja, para jenius muda itu kecewa. Bahkan para tetua dari gua seribu gunung pun tercengang. Penatua Xuan Bing juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain datang ke sini untuk melamar. Sing Chen adalah seorang jenius dari klan bintang di puncak Ethereal. Jika aliansi pernikahan kali ini berhasil, maka kita berdua bisa bekerja sama. Banyak orang tercengang. Mata orang-orang dari gua lainnya memerah. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Ethereal Pig, itu akan sangat bermanfaat bagi gua. Wajah leluhur tua surga suci berubah dingin. Wajah Yan Mo juga berubah jelek. Dengan cara ini, gua gunung seribu akan mendapat manfaat. Namun penerima manfaat terbesar adalah Black Ice Lineage. Sing Chen mungkin akan terbang ke langit di masa depan. Jika itu yang terjadi, garis keturunan gua seribu gunung akan dirugikan. Jadi, mereka sangat cemas. Ini. Leluhur es hitam juga tertegun sejenak. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Namun saat ini, Sue Ki berdiri dan berkata, Aku tidak mau. Apa? Semua orang terkejut. Sue Ki tidak mau. Ki, R, jangan kasar. Suan Hai berkata sambil mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa menolak acara sepenting itu? Tetapi ayah, Sue Ki masih ingin mengatakan sesuatu. Suan Hai melambaikan tangannya dan berkata, Sudah ku bilang, jangan bersikap kasar. Duduklah dulu. Tetua tertinggi akan mengambil keputusan. Meskipun Sue Ki menolak, Dugu Jue tidak peduli. Dia menatap leluhur es hitam. Dia tahu bahwa hal terpenting adalah berurusan dengan leluhur es hitam. Dia melambaikan tangannya dan menatap bintang-bintang. Chen, R, apa yang kamu tunggu? Sing Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, Senior Suan Bing, jika Sue Ki dan aku bisa bersama, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik selama sisa hidupku. Ini beberapa hadiah ucapan selamat. Saya harap Senior dan Sue Ki tidak menyukainya. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tiga kotak harta karun muncul di langit. Apakah ini hadiah pertunangan? Banyak sekali orang yang berteriak kaget saat mereka melihat ke langit. Sing Chen melambaikan tangannya, dan kotak harta karun pertama terbuka. Seketika, cahaya sembilan warna terbang keluar dan mengelilingi dunia. Aura mengerikan dari jalan agung menyeruak. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Auranya saja sudah sangat mengerikan. Seberapa dahsyat harta karun ini? Kemudian, sebuah batu giok seukuran kepalan tangan terbang keluar. Batu giok itu berkilau dan tembus pandang. Itu sungguh indah seperti mimpi, seakan-akan itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Namun, yang mengejutkan bukanlah potongan batu giok ini, melainkan apa yang tersegel dalam batu giok tersebut. Itu adalah tangkai obat roh, dan dapat dilihat bahwa tangkai itu sangat tua. Sing Chen berkata dengan bangga sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ini adalah tanaman herbal berusia 30 ribu tahun. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Berusia 30 ribu tahun. Ya Tuhan, bukankah ini sudah terlalu lama? Ini tentu saja cukup untuk membuat mata siapapun memerah. Benar saja, bahkan mata kedua tetua agung bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Ini sangat berguna bagi mereka. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan budidaya mereka, tetapi juga dapat meningkatkan umur mereka. Mata leluhur tua surga suci memerah. Mengapa juniornya tidak memiliki peri yang tiada taraf seperti Sueki? Berengsek. Leluhur tua es hitam ini akan mendapat manfaat. Leluhur tua es hitam juga sangat senang. Namun, sebagai seorang santo agung, dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Oleh karena itu, dia sangat tenang saat ini dan tidak mengatakan apapun. Ketika Sing Chen melihat ini, dia melambaikan tangannya lagi. Seketika, kotak harta karun kedua terbuka. Cahaya tak terbatas terbang keluar darinya. Itu juga merupakan sepotong kristal ilahi, dan ada pot surgawi yang disegel di dalamnya. Kerumunan orang menjadi bingung. Mungkinkah itu artefak sein kelas atas? Sing Chen berkata ada setengah botol spirit wine di dalam celestial pot. Seharusnya itu adalah anggur suci linglong yang legendaris. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Anggur suci linglong adalah sebuah legenda. Hanya dengan seteguk saja, seseorang hampir bisa naik ke alam abadi. Itu pasti bisa meningkatkan kultivasi seseorang hingga beberapa ratus tahun. Itu bisa langsung menciptakan pakar yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari Misty Pig. Sungguh menakjubkan. Hal-hal yang mereka keluarkan mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa lamaran pernikahan ini tampaknya akan berhasil. Agaknya, dua seribu gunung pasti tidak akan menolaknya. Apa isi kotak harta karun ketiga? Pada saat ini, banyak sekali orang yang menantikannya. Sing Chen melambaikan tangannya dan membuka kotak harta karun ketiga. Cahaya bulan muncul di dalamnya. Lalu, bulan sabit terbang keluar. Itu bulan. Semua orang tercengang. Namun, beberapa pakar generasi tua menggelengkan kepala. Tidak, itu tampak seperti bulan. Itu adalah sepotong logam. Beberapa dari Anda pasti sudah bisa menebaknya. Namanya adalah logam bulan tersembunyi. Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat artefak sein agung. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan betapa berharganya itu. Mata orang-orang di sekitarnya hampir melotot. Logam bulan tersembunyi itu sangat jernih. Ia mengalir dengan cahaya, seperti bulan suci. Itu adalah logam yang tak tertandingi. Memang, mata kedua orang suci agung itu memerah. Meskipun mereka adalah orang suci agung dan memiliki artefak orang suci agung di tangan mereka. Artefak-artefak suci agung tersebut telah diwariskan di Gua Surgawi sejak zaman dahulu kala. Mereka tidak diciptakan oleh mereka. Terlalu sulit bagi seorang santo agung untuk membuat artefak santo agungnya sendiri. Alasannya adalah karena bahan-bahan yang dibutuhkan sangat berharga. Banyak orang mungkin tidak dapat menemukan semuanya dalam hidup mereka. Oleh karena itu, para suci agung menggunakan artefak-artefak suci yang telah diwariskan turun-temurun. Kini bongkahan logam itu telah muncul, dan membuat mata kedua orang suci agung menjadi merah. Jika mereka bisa mendapatkannya dan menciptakan artefak orang suci agung mereka sendiri, mereka akan merasa puas selama sisa hidup mereka. Ketiga harta karun itu akan tampak menakjubkan jika dibawa keluar. Sekarang mereka telah muncul bersama, tak seorang pun dapat menolak mereka. Sudut mulut leluhur es hitam melengkung saat dia menatap Sueki. Jantung Sueki berdebar kencang. Dia berdiri dan berkata sekali lagi, Saya tidak mau. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Dia masih tidak mau. Apa yang dipikirkan Sueki? Beberapa murid perempuan dari gua surgawi lainnya mendengus dingin. Mengapa dia begitu sombong? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai peri yang tak tertandingi? Sing Chen sangat tampan, dan dia juga seorang seniman bela diri dari puncak berkabut. Statusnya berada di atas semua gua surgawi. Jika mereka berada di tempat Sueki, mereka pasti sudah menyetujuinya sejak lama. Selain itu, dia juga mengeluarkan tiga buah harta karun, yang menandakan ketulusannya. Para seniman bela diri wanita itu begitu marah hingga mereka berharap bisa segera bergegas dan menyetujuinya. Namun, Sueki telah menolaknya dua kali, yang membuat mereka menjadi gila karena marah. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? 4.469 Senyum di wajah Sing Chen menghilang, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Dia sudah menolaknya dua kali. Apakah dia tidak ingin kehilangan muka? Bahkan Dugu Jue pun sedikit mengernyitkan alisnya. Ekspresinya menjadi muram, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suan Hai berkata dengan tergesa-gesa, Penatua Dugu, harap tenang. Putriku masih muda, dan dia terbiasa dimanja. Penatua Dugu, harap jangan tersinggung. Saya sudah mengambil keputusan. Sueki menonjol sekali lagi. Pada saat ini, banyak sekali tatapan mata yang tertuju padanya. Sueki melihat sekeliling dan berkata dengan suara nyaring, Penatua Dugu, terima kasih atas cintamu. Namun, Sueki sudah memiliki seseorang di hatinya. Setelah dia berbicara, dia melirik linsuan. Semua orang tercengang. Sueki sudah memiliki seseorang di hatinya. Sialan, siapa dia? Aku akan melawan dia sampai mati. Bahkan ekspresi Sing Chen menjadi tidak sedap dipandang. Dia telah mengusulkan pernikahan di depan semua orang, tetapi Sueki tidak setuju. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Ki, R, jangan kasar. Suan Hai berteriak dengan marah. Bahkan ekspresi leluhur es hitam pun berubah. Ini seharusnya menjadi acara yang mengembirakan, tetapi jika tidak ditangani dengan benar, ini mungkin berubah menjadi bencana. Menyinggung mistipik akan berujung pada akhir yang menyedihkan. Leluhur surga suci dan yang lainnya mencibir dalam hati. Adegan ini sungguh di luar dugaan mereka. Namun, mereka tetap sangat senang. Ki, R masih terlalu muda, dan kami akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Leluhur es hitam juga berbicara. Sekarang situasinya menjadi sangat canggung, dan mereka harus menghentikannya dengan cepat. Jika tidak, mistipik akan semakin marah. Ki, R baru saja mendapat terobosan baru-baru ini, dan dia mungkin terlalu lelah. Itulah sebabnya dia tidak dalam suasana hati yang baik. Para penjaga, bawa Ki, R pergi untuk beristirahat. Suan Hai melambaikan tangannya, dan banyak penjaga keluar. Tampaknya mereka ingin membawa Sue Ki pergi dengan paksa. Sue Ki berkata, siapa yang berani melakukan ini? Dia melangkah maju, tetapi para penjaga terus berjalan ke arahnya. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa Sue Ki tidak setuju karena dia. Bagaimanapun, Sue Ki sudah menjadi wanitanya. Sekarang, Sue Ki menentang negeri ajaib seribu gunung dan puncak berkabut demi dirinya. Bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan menonton? Lin Suan juga melangkah keluar. Dengan hentakan kakinya, hukum nomologis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya dan menyelimuti para penjaga. Hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai ilahi, menyegelnya di langit. Audacious, apakah kamu berani untuk bergerak? Suan Hai meraung. Lin Suan sama sekali tidak takut. Dia tertawa. Demi beberapa harta, dia rela mendorong putrinya sendiri ke dalam perapian. Sebagai seorang ayah, dia tidak banyak berbuat. Apakah tamu, Suan Hai benar-benar marah? Seorang hamba perang berani berteriak padanya. Berlutut. Dia meraung. Namun, Lin Suan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berkata dengan dingin, Apa? Apakah aku salah? Kalian adalah tetua Sue Ki, tetapi kalian sama sekali tidak peduli dengan Sue Ki. Yang kalian pikirkan hanyalah harta karun dan hubungan dengan Misty Pig. Pernahkah anda peduli dengan perasaan Sue Ki? Sue Ki masih muda, dan dia tidak mengerti apapun. Kami melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Suan Hai berkata dengan dingin. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Muda, tidak mengerti. Saya lihat anda sudah hidup ribuan tahun, tapi anda juga tidak mengerti. Lancang sekali. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara di sini? Suan Hai menjadi gila. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Siapa orang ini? Apakah dia seorang jenius? Lucu sekali. Tidak bisakah dia melihat bahwa dia hanyalah seorang pelayan perang? Apa? Seorang hamba perang berani berbicara kepada seorang yang lebih tua dengan cara seperti itu. Dia mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sue Ki berbalik dan menatap Lin Suan. Dia tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Detik berikutnya, dia berkata, Ayah, kakek, jika kalian bersikeras menikahi Sue Ki, tidak apa-apa. Tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Berbicara. Suan Hai merasa gembira. Selama Sue Ki setuju, mereka akan memenuhi persyaratan apapun. Sue Ki berkata, suamiku pasti akan menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Orang lemah tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Kau bisa tenang. Xingchen juga seorang raja suci, dan dia mencapai alam raja suci tiga tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Xingchen sangat hebat. Namun, Sue Ki berkata, bahkan di antara raja suci, ada yang kuat dan yang lemah. Syaratku adalah kau harus mengalahkanku untuk menjadi suamiku. Lagi pula, karena kamu pikir aku sudah tidak muda lagi, sudah saatnya aku menikah. Baiklah, mari kita adakan kompetisi untuk mencari pasangan. Aku akan mengundang semua orang jenius di dunia untuk mendaftar. Jika ada yang bisa mengalahkanku, aku akan menikahinya. Semua orang menjadi gempar saat mendengar hal itu. Sebuah kompetisi untuk mencari pasangan. Astaga. Bukankah ini berarti mereka juga punya kesempatan? Beberapa orang terkejut. Dugu Jue mengernyitkan alisnya dan menatap Xingchen. Wajah Xingchen muram, tetapi senyum segera muncul di sudut mulutnya. Sebuah kompetisi untuk mencari pasangan. Menarik. Baiklah, aku setuju. Sue Ki, aku akan mengalahkanmu secara pribadi untuk membuktikan kekuatanku. Aku orang yang paling cocok untuk menjadi suamimu. Suan Hai menghela napas lega. Karena bahkan Xingchen telah setuju, mereka tidak perlu mengatakan apapun. Namun, setelah kejadian ini mereka tetap harus meminta maaf secara benar. Bahkan leluhur es hitam pun mendesah. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke puncak berkabut. Bagaimanapun, mereka benar-benar telah mempermalukan Misty Peak hari ini. Sepuluh hari dari sekarang, aku akan menerima tantanganmu. Saya hanya memberi anda waktu sepuluh hari untuk mempersiapkan diri. Setelah Sue Ki selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Banyak orang menjadi gempar. Mereka tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Apalagi, berita itu sudah menyebar. Semua pakar di wilayah itu pun bergegas datang. Mereka juga ingin berpartisipasi. Gua seribu gunung juga ramai. Mereka sedang bersiap mendirikan arena kuno. Mereka juga harus menghibur lebih banyak orang. Di sisi lain, leluhur es hitam secara pribadi mengundang Dugu Jue dan yang lainnya ke istana yang tenang, di mana dia menerima mereka secara pribadi. Xingchen sedikit tidak senang sebelumnya, tetapi sekarang, senyum muncul di wajahnya. Dia ingin menaklukkannya secara pribadi. Di sisi lain, setelah Sueki kembali, dia menatap Lin Suan. Dia berkata, Sepuluh hari dari sekarang, kamu akan berpartisipasi, kan? Sejak mereka kembali dari Gunung Han, mereka berdua telah berkultifasi secara tertutup. Mereka bahkan berusaha menghindari apa yang telah terjadi. Hal ini membuat Sueki sangat sedih. Lin Suan menatapnya dan berkata, Tentu saja, kamu sudah menjadi wanitaku. Suamimu hanya bisa aku. Aku sudah memikirkannya. Gua gunung seribu adalah gua gunung seribu, dan kau adalah kau. Lagipula, aku tidak ingin menghancurkan seluruh gua gunung seribu. Aku hanya ingin menghancurkan sebagian saja. Benar sekali, Lin Suan ingin membunuh mereka yang berpartisipasi dalam penyegelan itu. Dia juga ingin membunuh anggota World of Men. Setelah Sueki mendengar ini, dia memperlihatkan senyuman yang indah. Hebat, dia telah melihat kekuatan Lin Suan. Itulah sebabnya dia memikirkan kompetisi seni bela diri untuk mencari pasangan. Selama Lin Suan memperlihatkan kekuatan besarnya di hadapan semua orang sepuluh hari dari sekarang, tidak akan menjadi masalah meskipun dia hanya seorang pelayan pertempuran. Saat berita ini tersebar, seluruh dunia menjadi gempar. Lebih banyak pakar berdatangan. Di antara mereka bahkan ada beberapa orang suci. 4.470 Bagaimanapun, Sueki sudah menjadi Saint King sejati. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka harus menjadi Saint. Tentu saja ada juga sebagian orang yang ingin ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, merekalah yang menjadi pusat perhatian saat ini. Jika mereka dapat bersinar dalam pertempuran, bahkan jika mereka kalah pada akhirnya, mereka akan tetap terkenal di dunia. Mereka semua datang ke Goa Seribu Gunung dengan tujuan yang berbeda-beda. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, semua orang bersemangat. Goa Gunung Seribu bahkan menyiapkan banyak arena untuk pertempuran yang akan datang. Dua tetua agung dan Dugu Seng Wang semuanya telah tiba. Mereka duduk tinggi di awan dan melihat ke bawah. Para ahli dari Goa Surgawi lainnya dan Raskuno semuanya berkumpul di sekitar mereka. Xingchen mengenakan baju perang hari ini, dan matanya memancarkan aura dingin. Hari ini, dia akan menyapu bersih delapan tanah tandus dan mengalahkan Sueki secara langsung. Kemudian, dia akan melaksanakan aliansi pernikahan. Para pakar dan ahli Goa Surgawi lainnya pun turut bersemangat. Pada saat ini, Mo Fan berjalan keluar lagi dan berkata dengan keras. Jika Anda ingin menantang Sueki, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Kalau kau bahkan tak bisa mengalahkanku, kau tak punya hak menantang seorang Saint. Dia benar. Selain Mo Fan, ada tiga orang lagi yang datang. Mereka semua dari Misty Peak. Ketiga orang ini semuanya adalah Saint King setengah langkah. Mereka berdiri di tiga arena dan akan tereliminasi. Begitu meriah, sepertinya aku belum terlambat. Suara tawa keras terdengar dari langit. Kemudian, cahaya pedang menyala dan membentuk sebuah sosok. Pakar lain datang menantang mereka. Semua orang merasakan tekanan. Tidak, ini bukan Saint King biasa. Ini adalah Saint King tahap akhir. Ini adalah ahli yang menakutkan. Banyak orang berseru. Mereka menatap ke langit, begitu pula penduduk gua seribu gunung. Dua tetua tertinggi dan Dugu Jue tercengang. Pupil matanya mengecil. Itu dia. Ketiganya berdiri pada saat yang sama. Pendeta Tawuk, sungguh tamu yang langka. Aku tidak menyangka kau akan datang. Leluhur es hitam sangat terkejut. Wajahnya penuh kegembiraan. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah kompetisi bela diri cucunya. Sekarang, tidak hanya Dugu Jue, tetapi juga Wuk-Wuk yang datang. Ini membuatnya merasa bangga. Di sisi lain, leluhur surga suci juga terkejut. Dia tidak berani lalai. Lama tak berjumpa, pemandu wisata Wuk, kata Dugu Jue. Mereka bertiga mengundang pendekar pedang yang tiada taraf itu turun dari langit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapakah orang ini? Dia sangat menakutkan. Identitasnya juga luar biasa. Mungkinkah dia juga berasal dari puncak etiril? Misty Pig benar-benar mengirim dua tetua. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, ada juga yang menggelengkan kepala. Tidak, orang-orang dari puncak etiril ini tampak bingung. Jelas, mereka tidak mengenal pendekar pedang yang tak tertandingi ini. Orang ini bukan dari etiril, Pig. Siapa itu? Di tempat ini, selain puncak berkabut, siapa lagi yang bisa membuat Gua Surga memperlakukan mereka dengan hormat seperti itu? Atau bahkan sejajar dengan Misty Pig? Semua orang bingung. Aku ingin tahu di mana Sueki. Jian Wook bertanya sambil tersenyum setelah dia turun. Sueki, kita hampir sampai. Tak lama kemudian burung bangau mahkota merah terbang dari jauh. Sueki dan Lin Suan turun dengan anggun seperti makhluk surgawi. Ini dia. Mata banyak orang berbinar. Jian Wook berkata sambil tersenyum. Dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Sepertinya masa depan Sueki tidak terbatas. Penatua Wook, tidak lama lagi putriku akan menikahi Xingchen dari puncak berkabut. Pada saat itu, saya berharap Penatua Wook dapat datang. Oh, Jian Wook terkejut. Pada saat ini, Yan Mo berkata dengan dingin, Penatua Suan Hai, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Apa hasil akhir kompetisi ini? Tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti. Mengapa? Apakah menurutmu Tuan Muda Xingchen tidak akan bisa memperoleh kemenangan terakhir? Suan Hai melirik Yan Mo dan memperlihatkan senyum penuh arti. Putra Yan Mo mengejar putrinya. Sekarang Yan Jiu sudah mati, dia pasti marah besar. Akan tetapi, bahkan jika Yan Jiu masih hidup, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Xingchen? Yan Mo menatap Dugu Jue dengan hormat lalu menatap Suan Hai. Dia berkata sambil tersenyum, Saya tidak mengatakan bahwa Tuan Muda Xingchen akan kalah. Hanya saja saya pikir semua orang tahu temperamen Sueki. Pada saat itu, saya berharap Sueki akan menepati janjinya. Wajah Suan Hai menjadi gelap. Aku tahu putriku, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Baiklah, berhentilah berkelahi. Saksikan saja pertandingannya dengan sabar. Tetua Suan Bing juga berkata dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian, tatapan semua orang beralih ke bawah. Orang-orang di bawah sudah memulai. Mo Fan dan tiga ahli puncak berkabut lainnya bertugas melakukan eliminasi. Pertarungan berlangsung sangat cepat. Ketiganya sangat kuat. Bahkan jika mereka bertarung melawan para ahli dengan level yang sama, mereka akan menyelesaikan pertarungan dalam tiga gerakan. Sialan, kok bisa kebetulan banget. Semua orang putus asa. Beberapa orang yang ingin berpartisipasi ragu-ragu. Mereka semua adalah Sein King setengah langkah. Mengapa jarak di antara mereka begitu besar? Mungkinkah ini puncak berkabut? Keterampilan super dan teknik terhebat yang digunakan pihak lain jauh melampaui milik mereka. Lihat, itu Han Chong. Dia kembali. Mereka mendengar bahwa dia telah pergi ke dunia lain untuk berlatih. Mereka tidak menyangka dia akhirnya akan kembali. Kali ini, kekuatannya akan lebih mengerikan lagi. Diskusi pun terjadi satu demi satu. Lin Xuan menoleh dan melihat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia pernah bertemu Han Chong di dunia roh sejati sebelumnya. Dia sudah menjadi orang suci, eksistensi teratas. Sekarang setelah dia kembali, kekuatannya meningkat lagi. Dia telah mencapai setengah langkah alam Raja Suci. Lebih jauh lagi, Lin Xuan tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Setelah melalui ujian di dunia lain, mereka jauh lebih kuat daripada Raja Suci setengah langkah biasa. Han Chong berjalan mendekat sambil membawa es yang tak terhitung banyaknya. Banyak orang berdiskusi. Orang ini seperti Perisueki, ahli elemen es. Mereka tidak tahu apakah dia bisa bertarung melawan orang-orang di puncak berkabut. Oh, ada pria menarik yang akan datang. Mo Fan menatap pihak lain dengan terkejut. Lalu dia berkata, menarik. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Maaf. Han Chong mengepalkan tinjunya dan berkata. Kemudian, hukum di tubuhnya meletus seperti gunung es. Aura dingin tersebut menyebabkan munculnya embun beku pada orang-orang di sekitarnya. Berdengung. Seberkas cahaya es menutupi langit dan terbang ke depan. Terlalu lemah. Mo Fan mencibir dan menebas ke depan. Esnya pecah. Sebuah busur es besar muncul di tangan Han Chong. Saat ia menariknya kembali, anak panah es yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit saat mereka terbang maju. Dalam sekejap, langit dan bumi membeku seluruhnya. Ledakan. Ledakan. Banyak es muncul di atasnya. Tangan Mo Fan juga sama. Tangannya membeku. Dia merasa gerakannya menjadi lebih lambat. Bahkan hukum pun dibekukan. Huh. Mo Fan berteriak. Sambil memegang pedang dengan kedua tangan, dia menebas jatuh dari langit seperti galaksi. Ledakan. Pedang es di langit dirobek tanpa ampun. Sudah berakhir. Mo Fan menebas Han Chong lagi. Sambil memegang pedang 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 ped